selamat pagi selamat siang dan selamat malam semua yang melihat video ini disini kami akan menjelaskan tentang distilasi ekstraktif yang akan dijelaskan oleh praktikan sesi A1 Paralel A Group D yang berangkota yaitu yang pertama Irma Halimantusadiyah NPM 19.011 dan Devita Salsabila NPM 19.013 yuk simak penjelasan berikut ini check it out baik saya akan menjelaskan tentang distilasi pertama-tama perkenalkan dulu saya Irma Halimantusadiyah NPM 011 saya akan menjelaskan tentang distilasi distilasi adalah suatu metode pemisahan satu atau lebih komponen yang berada dalam larutan sarang-larut atau mungkin berdasarkan perbedaan titik-titik komponannya atau kemudian menguap setiap komponennya selanjutnya yaitu azeotrop apa sih azeotrop itu? azeotrop adalah campuran komponen pada komposisi tertentu di mana komposisi tersebut tidak bisa berubah hanya melalui distilasi biasa ketika campuran azeotrop dididihkan fasa uap yang dihasilkan memiliki komposisi yang sama dengan fasa cairnya campuran azeotrop ini sering disebut juga constant boiling mixture yang selanjutnya yaitu distilasi berdasarkan kegunaan dan ketelitian dalam pemisahan yang pertama adalah distilasi cederhana yang kedua adalah distilasi bertingkat yang ketiga adalah distilasi vakum yang keempat adalah reflux yang kelima adalah distilasi azeotrop selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reflux dan fungsinya reflux adalah ekstrasi dengan pelarut pada temperatur titik-titiknya selama waktu tertentu dan dalam jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik ada pun fungsi reflux sendiri yaitu medode reflux ini untuk mengetahui jumlah pelarut dan waktu ekstraksi yang optimum itu seperti apa oke selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi distilasi ekstratif ini yaitu pertama penambahan garam penambahan garam yang bervariasi dapat meningkatkan kadar kemurnian etanol semakin banyak garam yang dilarutkan dalam larutan maka semakin murni etanol relatif volatilitas dalam proses pemisahan pada sistem distilasi dimana dua komponen yang saling melarutkan seperti etanol dengan air dapat dibisakan jika relatif volatilitinya tidak mendekati satu atau sama dengan satu walaupun didapatkan relatif volatilitas yang besar tetapi keadaan etanolnya kecil hal ini dikarenakan TDDD yang tinggi sehingga air juga ikut menguap dan mengakibatkan kemurnian etanol juga menurun baik selanjutnya yaitu syarat pemilihan Entrainer syaratnya yang pertama yaitu harganya murah yang kedua memiliki panas pengalapan yang rendah yang ketiga stabil secara kimia dan yang keempat adalah mudah diperoleh baik selanjutnya yaitu pengaplikasian distilasi ekstratif yang pertama ekstratif distilasi ekstratif distilasi ini ada dalam industri petrokimia salah satu aplikasi distilasi jenis ini untuk memisahkan hidrokabon pada campuran C4 dan memisahkan campuran aziotropic dalam campuran etanol dan air yang kedua adalah pemisahan patcowili pemisahan patcowili alkohol dari minyak nilam dengan menggambungkan proses ekstraksi dan distilasi dalam satu kolom menggunakan pelarut minyak goreng khas proses ini dikenal dengan distilasi ekstratif keunggulan proses ini adalah biayanya yang murah hemat energi, dapat menubah relatif volatiliti dapat menggeser keseimbangan fase warna produk juga lebih jernih dan kader patroli alkohol yang dicapai lebih tinggi memisahkan patroli alkohol dan minyak nilam yang biasa digunakan sebagai bahan pewangi dan penahan aroma ini adalah ada penambahan bahan lain atau yang biasa disebut dengan end trainer yang digunakan untuk agar memiliki titik didi yang lebih tinggi salah satu komponennya dan end trainer ini memiliki sifat relatif non-volatil dan agar pelarut ini tidak membentuk titik aziotrope yang baru dengan komponen yang lain disini prinsip distilasi ekstratif ini menggunakan prinsip penambahan suatu end trainer untuk meningkatkan relatif volatilitas suatu campuran sehingga mudah dipisahkan untuk selanjutnya masuk ke perhitungan disini kami pertama membuat etanol dan kebutuhan end trainer yang pertama kita membuat larutan etanol 90% 300 mili dengan rumus pengenceran yaitu dengan etanol kadar awalnya 96% dibutuhkan volume 281,25 mili jadi untuk membuat larutan 90% etanol 300 mili diambil etanol 96% sebanyak 211,25 mili untuk dianjurkan dalam akuatis di dalam waktu ukur sampai volumenya 300 selanjutnya kita mencari kebutuhan end trainer NACL disini kami mendapat data end trainernya yaitu NACL natrium borida kebutuhan end trainernya dengan rumus kelarutan NACL dikali sisa kader entanol dibagi 100 disini jarutan NACLnya datanya 36,09 30 ini sisa kader etanolnya 10% dikali 300 mili yaitu 30 selanjutnya dibagi dengan 100 jadi ketemu end trainer yang dibutuhkan untuk 90% etanol sebanyak 10,8 gram selanjutnya masuk ke perhitungan densitas fase uap dan liquid kita diketahui masa pikno kosongnya 11,873 dan volume pikno-nya 10 mili selanjutnya kita mendapat data masa pikno distilat dan masa pikno bottom lalu kita ukur densitasnya pada distilat dan pada bottom dengan rumus masa pikno distilat dikurangi dikurangi masa pikno kosong dibagi volumenya yang bottom juga demikian selanjutnya menghitung suhu rata-rata didapat data suhu distilat 63 konstannya dan suhu bottomnya 17,76, 17,76 sehingga rata-ratanya pada suhu distilat rata-ratanya 63 dan suhu bottom 76,5 selanjutnya kita menghitung tekanan parsial etanol dan air disini didapat dari tabel 2 strip 5 dan 2 strip 8 dari buku Perry disini rata-rata selanjutnya kan sudah diketahui 63 untuk yang distilat dan bottom untuk yang bottom 76,5 lalu tekanan parsial alkohol dan air untuk yang distilat dan alkohol dan air dihitung dari tabel 2,5 dan 2,5 dan 2,8 disini tabelnya 2,5 dan 2,8 semuanya kita ubah dulu ke ke dalam Kelvin selanjutnya kita mencari untuk etanol etanol kita cari C1 C2 C3 etanol atau alkohol ini kan ditulisnya alkohol tapi kita kan dapat datanya etanol dan air sehingga pada tabel 2,8 vapor pressure of inorganic dan organic liquid kita dapat data C1 C2 C3 C4 dan C5 nah untuk tekanan tekanannya kita memakai rumus untuk mencari tekanan parsial pada distilat dan batang itu rumusnya lem T sama dengan C1 tambah C2 dibagi T ditambah C3 kali lem T tambah C4 kali T pangkat C5 nah disini jadinya karena lem P kita butuh tekanannya saja jadi kita eksponenkan dimasukkan C1 ditambah C2 dibagi P suhunya dalam dalam Kelvin ditambah C3 ditambah lem suhunya dalam Kelvin ditambah C4 dikali dikali suhu dipangkatkan C5 selanjutnya karena lemas dalam Pascal kita ubah ke ATM sekali dengan 0,009869 untuk yang air juga tekanan parsial air tapi memakai tabel 2.5 vapor pressure MPa of liquid water disini suhu 63 karena sudah ada pada suhu 63 jadi kita langsung baca tekanannya dalam MPa yaitu 0,0229 sedangkan pada tekanan parsial air suhu 76,5 celcius kita melakukan interpolasi sehingga didapat tekanannya 0,0411 MPa diubah dalam ATM dikali dengan 9,869 jadinya kesimpulannya untuk suhu rata-rata 63 derajat celcius pada pada distilat ini tekanan parsial alkoholnya 0,5297 dan tekanan parsial air 0,22585 sedangkan suhu rata-rata pada bottom sebesar 6,5 celcius didapat tekanan parsial alkohol 0,9307 dan tekanan parsial air 0,4055 tersebutnya kita menghitung perhitungan konsentrasi pada distilat dan bottom dengan tabel 2 strip 112 pada boot pairing disini kita melakukan interpolasi pada distilat densitas distilat dan densitas bottom untuk didapatkan ini kan tidak tepat tidak ada data yang tepat jadi dilakukan dengan interpolasi data yang terdekat dengan data yang dibawahnya yang terdekat juga pada konsentrasi berapa di tabel itu lalu kita interpolasi sehingga didapatkan persen distilat dan persen bottom pada tabel berikut selanjutnya menghitung perhitungan relatif volatiliti dimana pada distilat itu umusnya tekanan parsial alkohol dibagi dengan tekanan parsial air pada distilat sedangkan yang bottom juga sama tekanan parsial alkohol dibagi dengan tekanan parsial air pada bottom untuk campurannya yaitu mengalihkan relatif volatiliti distilat dikali dengan bottom bangkatkan setengah selanjutnya untuk perhitungan nilai yd ini xd nya kita buat dari 0 sampai 1 dengan interval 0,1 pada kurva percobaan ini dengan yd perhitungannya perhitungannya 163 campuran dikali relatif volatiliti campuran dikali dengan xd dibagi 1 ditambah relatif volatiliti campuran dikurangi 1 dikali dengan xd nya untuk selanjutnya yang kebawah ini juga sama demikian dan dibentuk kurva kesetumbangan etanol air dalam yang kurva percobaan yang kita lakukan didapat grafik seperti pada gambar berikut selanjutnya kita juga membuat kurva teori pembanding sini data xa dan ya yang sudah ada pada literatur sehingga didapat kurva kesetimbangan etanol air pada literatur disini terlihat pada literatur yaitu antara etanol dan air membuat titik asiotrop pada titik 96% pada titik asiotrop nya 96% sehingga perlu kita pisahkan sedangkan perlu kita pisahkan atau kita buka di dalam percobaan ini kurva kesetimbangan etanol air sudah menunjukkan hasil yang optimal dimana titik asiotrop nya terlihat telah terbuka dapat saya simpulkan bahwa kemurnian etanol tertinggi dari perhitungan tadi yaitu sebesar 97,3232% yang kedua yaitu pengaruh penambahan entraner pengaruh penambahan entraner ini mempengaruhi nilai volatilitas salah satu komponen dalam suatu campuran dalam percobaan ini juga entraner dapat meningkatkan titik-titik air sehingga air semakin sulit untuk menguap dan diperoleh nilai konsentrasi etanol yang telah diharapkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati